Artinya diskret. Begitu bintangnya. Jadi X dan Y di sini adalah POU BACAK diskret. Yang paling mudah menjawabnya sebetulnya karena dari awal saya sudah menuliskannya adalah FMP. Fungsi masa peluang gabungan. Kalau kalian ingat, fungsi masa peluang itu untuk POU BACAK yang sifatnya adalah diskret. Nah, pertanyaannya adalah dari soal ini. Ini, apakah X dan Y bebas stokastik? Ya, katakan. Ingat, X dan Y disebut bebas stokastik jika fungsi masa peluang bersamanya itu sama dengan perkalian masing-masing fungsi peluang marginal dari POU BACAK. Maka step yang pertama, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Untuk membuktikan bahwa X dan Y ini bebas stokastik. Dibuat perkalian. Langsung dibuat perkalian? Atau ada yang harus kita cari dulu? Cari peluang marginalnya dulu. Oke, bagus. Harus cari fungsi peluang marginalnya dulu. Kita tidak bisa langsung mengalihkan kalau PX dan PY-nya kita belum punya. Maka cari dulu PX-nya. Bagaimana cara mencari PX-nya? Atau fungsi peluang marginal bagi X? Ayo. Sigma ya, Bu. Sigma, oke. Sigma dari apa? Ini untuk X itu sigma Y. Sigma Y? Batasnya untuk seluruh Y maksudnya ya? Iya. Oke, dari? 0 sampai 3. Dari fungsi apa? Fungsi 1 per 72. Oke, dari PX-nya. Kita tulis yang umum dulu ya. Baru di sini kita jumlahkan Y-nya dari 0 sampai 3. 1 per 72 dikali X plus 2Y. Oke, nah berarti di sini sama dengan 1 per 72. Oke, X ditambah 0. Oke, ini untuk yang Y-nya sama dengan 0 gitu kan. Lalu ditambah X plus Y-nya 1 berarti 2 kali 1. X plus 2 ditambah ketika Y-nya sama dengan 3. Berarti X plus 2 kali 3 yaitu 6. Berarti kita peroleh 1 per 72 dikali X ditambah X. 2X, 3X ya. 3X plus 8. Betul? 3X plus 8. Oke, atau kalau mau dicoret. 4X, 1, 2. Betul nggak? Ibu kurang X plus 4. Kurang X? Kurang X yang X-nya 2. X-nya 2. Oh iya, sorry. Y-nya 2. Oke, ditambah X plus 4. Oke. Berarti seharusnya di sini 4X plus berapa? 12. Ya, kalau mau disederhanakan, jadi 1 per 18 dikali X plus 3. Ini adalah PX-nya. Ini baru PX. Sekarang kita cari PY-nya. Berarti jumlah dari PX-nya untuk seluruh X sekarang batasnya. Kebetulan X-nya juga tadi dari 0 sampai dengan 3. Jadi, X-nya dari 0 sampai dengan 3. 1 per 72. X plus 2Y. Oke. Berarti sama saja dengan 1 per 72. ya, dikalikan X-nya sama dengan 0 berarti 2Y. Ditambah X-nya sama dengan 1 berarti 1 plus 2Y. X-nya sama dengan 2 berarti 2 plus 2Y. X-nya sama dengan 3, maka 3 plus 2Y. Nah, sama dengan 1 per 72 dikali 2Y. 2Y, 4, 6, 8. Ya. 1, 3, 6. 6 plus 8Y. Atau kalau mau disederhanakan menjadi 1 per 36. Ya. Dikali 4Y plus 3. Ya, dengan batasnya Y-nya dari 0 sampai 3. Dan ini juga X-nya batasnya dari 0 sampai dengan 3. Oke. Sekarang kita lihat apakah X dan Y itu saling bebas. Maka kalau kita cari PX dikalikan dengan PY. itu sama saja dengan 1 per 18. Oke. Dikali dengan X plus 3. Begitu ya. Dikalikan dengan 1 per 36. Dikali 4Y plus 3. Kan. Nah, untuk mengeceknya bagaimana? Ya. Kalian boleh. Ya. Boleh memperubahnya menjadi fungsi. Maksudnya tetap membuatnya dalam suatu fungsi. Artinya di sini. Ya. 1 per 18. Dikali 1 per 36. Oke. Dikali X plus 3. Dan dikali 4Y plus 3. Nah, kalau seperti ini terlihatnya berbeda ya dengan PX yang ini. Ya. Tetapi ya, kalian boleh coba bentuk jadi lebih sederhana lagi. Barangkali memang ketemu jadinya sama seperti ini. Ya. Atau kalau di diskret, kalian boleh mencoba di satu, sorry, di dua titik. Ini kan ada dua nilainya X dan Y. Ya. Misalnya ya, dalam batas-batas ini. Kita ingin melihat di salah satu titik. Artinya gini. Misalnya, P0,0. Berarti kan itu harus sama dengan P ketika X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Dikali P ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika nilai fungsi peluang bersama X0 dan Y0 itu berapa, teman-teman? Nilai peluangnya? P0,0 berapa nilainya? 0. 0. Karena ketika di sini kita substitusikan nilai X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti 1 per 72 dikali 0 plus 2 kali 0. Jadi, 0. Ya. Di sini 0. Coba. Apakah P peluang X sama dengan 0 itu ada nilainya? Dari fungsi marginal yang ini. 1 per 18 dikali X plus 3. Maka di sini coba kita tulis dulu. PX sama dengan 0. Berarti itu sama saja dengan 1 per 18. 0 plus 3. Ya. Atau sama dengan 3 per 18. Kita tulis ulang di sini. P0,0 berarti tadi nilainya 0. Sekarang kalau P nilai peluang ketika Y-nya sama dengan 0. Ini. Ya kan? Kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti kan 1 per 36 dikali 4 kali 0 ditambah 3. 3 per 36. Atau sama dengan 1 per 12. Apakah P X sama dengan 0 dikali P Y sama dengan 0. Itu sama dengan peluang bersamanya ketika X-nya 0 dan 0, teman-teman? Sama nggak nilainya? Sama, Ibu. Sama dari mana? Beda, Ibu. Beda. Peluang X sama dengan 0, 3 per 18. 3 per 18 dikali peluangnya sama dengan 0 adalah 1 per 12. Apakah ini sama dengan 0? Beda, Ibu. Tidak. Beda, artinya tidak sama dengan. Ketika nilai dari perkalian fungsi marginalnya masing-masing itu tidak sama dengan fungsi peluang bersamanya maka si X dan Y ini dikatakan tidak bebas stokastik. Atau tidak saling bebas atau dua peubah acak yang saling bergantung satu sama lain. Oke, tapi ketika nanti nilai peluangnya ternyata sama dengan nilai peluang bersamanya atau kalian stepnya berhenti di sini ya bahwa nanti fungsinya sama begitu dengan si fungsi peluang bersamanya. Nah, si ini maka si X dan Y-nya saling bebas stokastik seperti itu. Oke, jadi ini adalah informasi yang sangat penting di dalam metode analisis statistika, teman-teman. Kebebasan stokastik itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam analisis statistika. Karena nanti di beberapa mata kuliah di depan, mungkin bahkan yang lebih advance begitu ya. Ketika tidak saling bebas antara X dan Y-nya, maka dalam mencari fungsi peluang bersamanya nanti sulit atau tidak mudah. Nah, di statmat ini kita belajarnya biasanya dari yang selalu bersama dulu gitu ya, baru dicari marginal. Nanti kalian ketika diketahui fungsi masing-masing peubah acak, misalnya di awal kalian sudah tahu PX-nya apa, PY-nya apa ya. Kemudian kalian diinformasikan bahwa X dan Y-nya ini saling bebas loh gitu. Artinya ketika kalian mau mencari fungsi peluang bersamanya, tinggal kalikan saja langsung PX dan PY. Artinya tadi yang di buku Bain gitu ya, berlaku juga ketika kita mencari nilai peluangnya. Ketika dia dikatakan sama nilai peluang bersama itu perkalian antara masing-masing, maka dia saling bebas satu sama lain. Bisa dipahami sampai sini atau ingin tanyakan dulu silahkan. Ini berlaku juga untuk yang kontinnya ya teman-teman ya. Sama untuk yang kontinnya juga seperti itu. Jadi bisa stopnya di fungsi peluangnya atau di fungsi densitasnya. Artinya nanti perkalian dari fungsi marginal masing-masing itu sama dengan fungsi peluang atau fungsi densitas bersama. Atau boleh dicoba untuk nilai satu pasangan yang ada. Kalau di script boleh dicoba. Kalau continue sebetulnya bisa juga. Tetapi lebih riskan, langkah-langkah lebih baiknya dari fungsinya saja. Seharusnya dari fungsinya juga sudah kelihatan. Ini berbeda ya. Dekat fungsi peluang bersama yang di awal tadi. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Aman? Aman juga. Oke. Jadi ini contoh bagaimana kita mengidentifikasi kebebasan stokastik dari dua peubah ecak. Oke, ini sudah clear. Berarti sekarang kita masuk ke fungsi pembangkit momen bersama. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke PPT yang pernah saya share. Di sini memang tidak detail, tapi nanti kita coba ada contoh bersamanya ya. Nah. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ini pun sudah punya, apa namanya, hal-halnya ya. Jadi, coba dibuka, coba juga ada. Jadi, sekarang kita mau masuk ke materi fungsi pembangkit momen gabungan. Pokoknya kalau sudah dua peubah ecak, ya pasti ada yang gabungannya. Karena sudah lebih dari satu peubah ecak. Nah, sama halnya dengan topik-topik sebelumnya, maka fungsi pembangkit momen gabungan ini bisa juga untuk yang diskret, gitu ya. Atau pun yang kontinu. Ya, artinya apa kalau gabungan? Nah, ya berarti nanti fungsi pembangkit momennya itu diperoleh dari dua peubah ecak, ya. Dimana masing-masing punya fungsi pembangkit momen, gitu. Jadi, kalau di sini kita punya peubah ecaknya adalah X dan Y, dan mereka adalah peubah ecak diskret, gitu ya. Ataupun kontinu di sini, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y, itu dinotasikannya oleh ini, teman-teman. M besar dalam kurung T1, T2. Kalau biasanya kan M besar T saja, gitu ya. Karena ada dua peubah ecak, maka jadi M besar T1 dan T2. Nah, ketika ada dua peubah ecak, maka ekspektasi dari eksponensialnya juga dia pangkatnya ada dua, tidak hanya TX saja. Ya, berarti di sini ada T1, X ditambah T2, Y. Dia mengikuti notasi dari peubah ecaknya, ya. Jadi, kalau nanti misalnya saya di sini bukan X dan Y, tapi X1 dan X2, maka ekspektasinya adalah ekspektasi E pangkat T1 dikali X1 ditambah T2 dikali X2. Ini penulisannya dibuat baris seperti ini ya, tapi EXP ini adalah E pangkat, gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau kalian di buku tulis itu rasanya sempit untuk menulis E pangkat T1, X ditambah T2, Y, kalian boleh menuliskannya seperti ini. EXP, gitu ya. EXP dalam kurung pangkatnya apa. Nah, ini sama seperti konsep fungsi pembangkit momen. Nah, karena ada dua T sekarang, maka batasnya juga masing-masing. Ya, ada T1 dari negatif H1 sampai H1, maka T2 dari negatif H2 sampai H2. Di mana H1 dan H2 harus lebih besar dari 0, seperti itu. Nah, artinya kalau dia sifatnya diskret, peubah ecaknya, ya, maka kita di sini notasikannya dengan sigma saja. Ya, bu, kok jadi ada sigma? Ya, karena nanti kita akan, apa namanya, menggunakan fungsi peluang bersama di sini. Kalau kalian ingat kan, ekspektasi E pangkat TX, gitu ya. Semoga amnesianya nggak kebanyakan, teman-teman ya. Kan kalau kalian ingat, peubah ecak-peubah itu adalah MP, itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX, gitu ya. Maka kalau dia deskripsi, M, T-nya itu adalah sigma untuk seluruh X, E pangkat TX, dikali fungsi peluang dari X, gitu ya. Kalau dia continue, maka fungsi pembangkit momennya adalah integral. Dari negatif T hingga sampai T hingga E pangkat TX, dikali FX, DX, ya kan? Nah, sekarang karena ada dua peubah, maka nanti akan ada M, T1, T2. Kan, untuk diskret, maka nilainya adalah, karena ada dua sekarang, maka batasnya juga ada dua. Untuk X dan juga Y, E pangkat T1X ditambah T2Y, dikali, bukan PX lagi, tapi PX, Y. Fungsi peluang bersamanya. Begitu ya. Nah, itu perluasan dari kondisi satu, kok ubah, acak, diskret. Itulah kenapa rumusnya jadi seperti ini. Contohnya, lihat di PPT. Silahkan dibuat sendiri contoh soalannya yang berkaitan dengan fungsi pembangkit momen diskret. Enggak, saya sudah siapin contoh soalnya ya. Seru nih kalau kalian diminta buat, apa namanya, soalnya. Oke, nah, sekarang kita coba lihat contoh soalnya ya. Kita buka whiteboard lagi. Oke. Nanti silakan dicatat ulang di buku catatan kalian ya, seperti konsep-konsep ini ya, di-review lagi, ditulis lagi, biar kalian ingat. Misalnya kita punya soalnya seperti ini. Oh, sebelum ke sana. Ini kan fungsi pembangkit momen bersama ya. Ini untuk yang risk-risk ya. Ini kan fungsi pembangkit momen bersama. Seperti hal yang fungsi peluang bersama, kita bisa mencari fungsi pembangkit momen marginal, teman-teman. Kita bisa mencari FPM marginal. Jadi, kalau FPM marginal untuk si X, bagaimana cara mencarinya? Dengan cara ya, dari fungsi pembangkit momen gabungan tadi, kita substitusikan T2-nya sama dengan 0. Jadi, dari M, T1, T2, kita substitusikan T2-nya itu sama dengan 0. Karena asumsinya tadi adalah T1 itu punyanya PU bacak yang pertama, yaitu X ya. T2 itu adalah punya PU bacak si Y. Atau nanti di sini entah apa X1, entah di sini X2, begitu ya. Atau di sini Y1, Y2 gitu. Pokoknya kita identifikasi bahwa T1 itu punya PU bacak yang pertama, gitu ya. T2 adalah miliknya PU bacak yang kedua. Berarti, ya, ini sama saja kita mencari MT1, 0, teman-teman. Ya, atau yang tidak lain adalah MT1, dan itu sama dengan ekspektasi dari E pangkat T1X. Oke, maka untuk FPM marginal untuk Y, dari fungsi pembangkit momen bersama, sebaliknya kita substitusikan nilai T1-nya sama dengan 0. Artinya kita mencari M0, T2 atau MT2. Tidak lain ekspektasi dari E pangkat T2X. Sekarang saya tanya. Untuk mendapatkan ini, caranya gimana? Ayo. Ekspektasi dari ekspektasi dari E pangkat T1X. Bagaimana cara mendapatkannya? Sigma. Ya, oke. Anggap diskret. Sigma. Yang pakai rumah tadi bukan. Yang mana? T1X. E pangkat T1X. Dikali. PX. Dikali PX. Batasnya batas siapa, Triani? Batas Y. Batas X. Batas X kalau ekspektasi sesuai po bacaknya. Artinya ini kita peroleh dari, ini disebutnya apa, Triani? PX ini? Peluangnya. Ya, fungsi peluang. Mar? Marginal. Iya, ini adalah fungsi peluang marginal bagi X ya, yang kita peroleh nanti dari si PXY di awal. Betul. Jadi sebetulnya bolak-balik aja teman-teman konsepnya ya. Seperti itu. Maka nanti kalau untuk mencari ekspektasi dari E pangkat T2Y, berarti nanti sigma untuk seluruh batas Y, E pangkat T2Y, dikali PY gitu ya. Ini fungsi marginal. Yang diperoleh dari fungsi peluang bersama. Gitu teman-teman ya. Jadi dari fungsi peluang marginal gabungan yang ini, nanti ya, baik diskret maupun kontinu, kita lihat yang diskret dulu, kita bisa memperoleh fungsi peluang marginalnya. Baik untuk X maupun untuk Y. Oke, caranya adalah tadi ya, kita substitusikan T2-nya sama dengan 0. Kalau kita mau cari untuk X. Jadi lawannya, yang mau dicari X, X itu kan T1 ya. Berarti T2-nya kita buat sama dengan 0. Oke, kalau kita mau mencari fungsi pembangkit moment, sorry, ini FPM marginal ya. FPM marginal bagi si Y, maka karena Y itu T2, makanya kita jadikan 0 sih T1-nya. Jadi MT2 dan MT1. Tidak lagi MT. Karena kita berbicara dua peubah acak teman-teman, jadi indeks di sini sudah harus ada. Berbeda dengan kita bermain di peubah cak tunggal. Beda. Jadi awalnya di sini ada T1 dan T2, maka ketika mencari marginal, indeksnya harus ada juga. Nggak boleh MT aja. Jadi harus jelas ketika T1, oh dia berarti miliknya peubah acak yang pertama. Ketika T2, maka dia milik peubah acak yang kedua. Paham ya semuanya ya? Ingat ya, nggak boleh terlewat indeks 1 dan 2-nya. Entah nanti di sini X1, X2, Y1, Y2, begitu ya. Harus ada indeksnya di sana. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Atau ada yang ingin tanyakan dulu sampai sini silahkan. Kalau kalian ingin bertanya, interupsi saja di tengah-tengah penjelasan saya tidak masalah, teman-teman. Ya, daripada nanti semakin jauh, karena kan kita konsepnya terus berkembang. Ya, kalau teman-teman stuck di satu konsep yang tidak paham, dan tidak bertanya, tidak mencari jawaban, nanti step berikutnya akan kebingungan. Ya, jadi terlambat begitu. Pemahamannya. Misalnya, kita punya fungsi peluang gabungan. Oke, artinya FMP gabungan lagi. Dari contoh yang sebelumnya nih, biar inline. FMP gabungan dari X dan Y, bentuknya sama tadi, teman-teman. PX, Y, itu sama dengan, oh beda, 1 per 2, 1 sekarang. 1 per 2, 1. X plus Y, di mana X-nya itu batasnya dari 1 sampai dengan 3, dan Y, batasnya adalah 1 sampai 2. Oke, yang A, dia minta tentukan MT1, T2, atau FMP gabungannya. Kemudian yang kedua adalah tentukan fungsi pembangkit momen marginal bagi X. Kemudian hitung ekspektasi X-nya. Kemudian yang C, Tentukan FPM marginal bagi Y. Hitung ekspektasi bagi Y. Sebentar, teman-teman. Oke, ini tiga pertanyaannya ya. yang pertama kita diminta untuk mencari FPM gabungan dari X dan Y. Maka di sini MT1, T2. Kemudian yang kedua, tentukan teman-teman mohon maaf sebentar. Tentukan FPM marginal yang kedua, tentukan FPM marginal bagi X. Kemudian hitung ekspektasi dari X-nya. Lalu yang ketiga adalah tentukan FPM marginal bagi Y. Dan diminta mencari ekspektasi Y-nya. Oke, kita coba cari dulu yang A. teman-teman. Oke, jawaban A. M, T1, T2. Oke, berarti sama dengan sigma ya, untuk batas X dan Y. T angkat T1 X ditambah T2 Y dikali PXY. Saya enggak tulis lagi PXY-nya ya, tapi langsung kita masukkan saja fungsinya. 1 per 21 dikali X plus Y. Oke, berarti sama saja ini konstanta ya, kita kedepankan. Lalu dikali begitu, ya, E pangkat T1 X plus, oke, kita ulang lagi nulis rumusnya biar teman-teman mungkin ada yang masih bingung. Ya, E pangkat T1 X plus T2 Y dikali X plus Y. Bagaimana kita menyelesaikan part ini, teman-teman? Ayo. Bagaimana caranya? X-nya tadi batasnya dari 1 sampai 3. Oke, kita tulis lah di sini. X-nya dari 1 sampai 3. Y 1 sampai 2. Nah, bagaimana menyelesaikan part yang ini, teman-teman, yang saya beri tanda ini? Substitusi. Oke, substitusi seluruh kemungkinan nilai X dan Y ya. berarti kan 1,1 1,2 artinya X-nya 1 Y-nya 1 gitu ya. Kan 1,1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 untuk X-nya 1 dan Y-nya 1 berarti jadi berapa? E pangkat T1 ditambah T2 dikali 1 tambah 1 dikali 2. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ketika X-nya 1, Y-nya 2, berarti E pangkat T1 ditambah 2 T2 dikali 3. Oke, sekarang part ketiga ini berarti E pangkat 2 T1 ditambah T2 dikali 3 juga ditambah ini 2 dan 2 berarti E pangkat 2 T1 ditambah 2 T2 dikali 4 ditambah 3 dan 1 E pangkat 3 T1 ditambah T2 dikali 4 ditambah yang terakhir E pangkat 3 T1 ditambah 2 T2 dikali 5 sampai sini bisa dipahami? bisa Ibu bisa ya nah ini kalau kita jumlahkan panjang ya jadi 1 per 2 satunya ketinggalan disini disini sama dengan 1 per 2 1 dikali ini semua teman-teman ya jadi jadi 1 per 21 dikali kita ulang lagi ya 2 E pangkat T1 plus T2 ya pokoknya yang ini ya ditulis ulang ya biar lebih rapi ini hasilnya ini hasilnya ya tidak ada yang pangkatnya sama ya karena X dan Y nya berbeda ada nggak yang pangkatnya sama ini T1 T2 ini T1 plus 2T 2T1 T2 2T1 oh oke nggak ada nggak ada yang sama ya jadi nggak bisa kita jumlahkan coefficient exponentialnya nah ini adalah fungsi pembangkit momen bersamanya nah batasnya kalian tulis T1 anggota jangan real T2 juga teman jangan real begitu bisa ya fungsi pembangkit momen bersama yang diskret ya ibu ya ini hasilnya bagi ibu iya hasilnya seperti ini aneh ya memang seperti ini betul hasilnya seperti ini terlalu jauh 1 per 21 betul nah ini kan fungsi pembangkit momen bersama teman-teman yang A tadi soal yang B fungsi pembangkit momen marginal bagi X jawaban B itu FPM bagi X tadi ketika kita mencari FPM bagi X substitusikan siapa yang sama dengan 0 T2 oke ya berarti kita substitusikan T2 nya sama dengan 0 maka M T1 ya jadi X ini diwakili oleh T1 itu sama saja dengan 1 1 per 21 dikali T2 nya sama dengan 0 ya makanya ini jadinya apa 2E pangkat T1 ya 2E pangkat T1 ditambah ini jadi 3E pangkat T1 ya yang ini jadi 3E pangkat 2T1 3E pangkat 2T1 ini jadi 4E pangkat 2T1 ininya juga di 0 jadi 4 oke pangkat 3T1 ini jadi 5 ya 5 oke jadi 1 per birunya beda sama dengan 1 per 21 5 E pangkat T1 begitu ditambah 7 E pangkat 2T1 ditambah 9 E pangkat 3T1 ya dimana kembali lagi T1 nya adalah anggota jelangan real bisa dipahami fungsi pulang marginal eh fungsi pulang marginal FPM marginal lagi si X sampai sini paham kalau tidak paham part mana yang tidak paham Insya Allah paham oke ini baru fungsi fungsi pembangkit momen marginalnya ya kan ditanyakan juga ekspektasi X nya ayo bagaimana cara mencari ekspektasi X nya turunin habis itu di T sama dengan 0 oke bagus ya kita turunkan si M T1 ini terhadap T1 nya ya lalu nanti kita substitusikan tetapkan T1 nya sama dengan 0 coba turunan pertama dari M T1 jadinya berapa 1 per 2 1 berapa turunannya 5 E pangkat T1 lalu 14 E pangkat 2 T1 oke 14 dari mana tahniah turunan E pangkat 2 T1 oke 7 dikali 2 oke ya teman-teman ya jadi turunan dari pangkatnya ini ya dikalikan dengan koefisiennya 2 T1 kan turunannya 2 maka 7 kali 2 14 E pangkat 2 T1 ditambah 27 E pangkat 3 T1 27 E pangkat 3 T1 lalu lalu T1 nya tetapkan nilainya 0 berarti 1 per 21 dikali ya 5 oke dikali E pangkat 0 itu 1 nanti disini E pangkat 0 nya 1 semua jadinya ya ini juga E pangkat 0 ditambah 27 dikali E pangkat 0 sama saya dengan 1 per 21 dikali 5 ditambah 14 ditambah 27 19 ditambah 27 46 46 per 21 ini adalah ekspektasi X nya ya jadi kita kembali lagi nih ke konsep ekspektasi X berdasarkan konsep pembangkit moment ya jadi saling berkaitan materi-materi yang sudah kita pelajari bisa dipahami sampai ekspektasi X ini teman-teman aman 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 Bu aman saya lupa ngasih tau siapa tuh namanya Raka ini ada ada ininya ya ada apa rekamannya ya Tanya ya iya Ibu ada Ibu nanti di upload di Youtube oke di Youtube baik selama ini kalian upload di Youtube iya Ibu Masya Allah jadi suara saya dimana-mana ya iya Ibu lalu saya bukannya ini ya gak apa-apa maksudnya sayangnya yang gak pernah upload-upload oke gak apa-apa ini untuk kebutuhan kelas kalian ya oke nanti saya mintalingnya ya tanya ya iya Ibu oke sekarang kita lihat jawaban yang C nah ini bagi Y sekarang ya hitung ekspektasi Y nya jawaban C berarti dia SPM 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 artinya kita substitusikan sama dengan 0 siapa T1 oke T1 sama dengan 0 ya maka ya dari SPM bersama ini kita substitusikan T1 nya sama dengan 0 mana tadi jawaban B nah jadi tersisa adalah MT2 T2 ya 1 per 2 1 oke agak jauh nih bagnya ya sekarang ini yang 0 ya jadi E2 E pangkat T2 ditambah ya E3 ya 3 E pangkat 2 T2 3 E pangkat 2 T2 ditambah yang ini menjadi 3 E pangkat T2 ditambah 4 T2 T2 ya 4 E 4 E2 T2 oke 4 E T2 dan 5 E2 T2 5 E 2 T2 oke oke ya 1 per 21 ya ini ET2 ini ET2 ya jadi 5 5 E pangkat T2 ditambah ditambah 2 T2 2 T2 sisanya 2 T2 semua ya berarti 3 ditambah 4 7 7 eh ada yang kelewat gak ini ET2 kan kelewat kalian masih disana kan 2 tambah 5 eh 2 tambah 3 5 5 tambah 4 9 betul gak nih betul ibu berarti ini 3 ditambah 4 7 7 tambah 5 12 betul oke ya ya ini MT2 nya oke MT2 nya berarti sekarang kita cari ekspektasinya ya ekspektasi dari orang gelas ekspek ekspektasi dari Y nya berarti kita turunkan si MT2 ini terhadap T2 turunannya jadi apa ini sama dengan 0 ayo turunan pertamanya jadi apa 1 per 21 dikali 9M oke 9M pangkat T2 lalu ditambah 12 oh ini kurang 2 ya ya ini kan pangkatnya 2T2 teman-teman 12 dikali 12 dikali E pangkat 2T2 maka jadi 24 ya E pangkat 2T2 dimana sekarang T2 nya sama dengan 0 jadi 1 per 21 dikali oke 9 langsung ya ditambah 24 sama dengan 33 per 21 ini ini adalah nilai eksplikasi bagi dan ini adalah nilai eksplikasi bagi si teksnya oke bisa dipahami sampai sini ya teman-teman oke kita coba lihat kalau ubah caket continue ya continue misalnya disini ketika fungsi densitas gabungannya ya ya jadi kita punya fx y nya itu sama dengan E pangkat min y dimana x nya berada di antara 0 dan y dan y nya berada di antara x sampai dengan sehingga begitu oke misalnya kita mau cari fpm bersamanya aja ya disini m t1 coma t2 oke nah kalau misalnya dia mau baca continue berarti kan hanya tinggal mengganti sigmanya tadi dengan notasi integral untuk batas x dan juga y nah kalau kita notasi kalau kita integral lipat 2 teman-teman ya lihat disini x nya itu berada di antara 0 sampai dengan y jadi bisa kita mencari batas x nya itu antara 0 dan y y nya ini dari 0 sampai dengan tahingga ya jadi bisa seperti itu atau misalnya mau yang y nya berada di antara x sampai dengan tahingga gitu ya x nya dari enggak x nya dari 0 sampai y nya dari 0 sampai tahingga jadi disini yang bergantungnya itu adalah si x berada di antara 0 sampai dengan y jadi kalau integral lipat 2 harus ada salah satu batas yang batas luarnya ini adalah nilainya konstanta ya sudah saya bahas waktu pertemuan terakhir rasanya jadi kalau misalnya batas dalamnya ini masih terkaitan masih ada kaitannya dengan variable yang lain itu enggak masalah tapi kalau di batas luar ini itu harus ada yang nilainya konstanta batasnya baik batas atas maupun batas bawah artinya disini dari 0 sampai tahingga dan x nya itu adalah dari 0 sampai dengan g oke jadi disini kita menuliskannya dx dy dari e pangkat negatif y seperti itu ya sekarang coba kita integralkan dulu dari terhadap x sorry ini fungsi pembangkit moment ya bukan fungsi peluang jadinya seperti apa kita ulangi fungsinya kita tulis ulang e kalau tadi kan e pangkat t1x ditambah t2y gitu ya dari notasi sigma batas x dan y begitu lah berarti kalau di continue sekarang fungsinya adalah e pangkat t1x ditambah t2y oke dikalikan dengan fungsi densitas gabungannya ya terus langsung tulis aja disini e pangkat ini 0 sampai y batasnya si x dx ya dan terakhir adalah si d seperti itu nah kita integralkan terhadap si x dulu terhadap si x dulu artinya ya oke artinya disini yang kita fokuskan itu hanya ada variable x saja dan selainnya itu bisa kita anggap konstanta jadi kita bisa tulis ulang menjadi begini integral dari 0 sampai t hingga 0 sampai y ini kan bisa kita pecah jadi apa teman-teman kita pecah gak dia kalau dipecah jadi apa e pangkat t1 x gitu kan dikali e pangkat t2 y gitu ya dikali e pangkat negatif y aduh mepet sekali ya integral dari 0 t hingga integral dari 0 sampai d y oke d x d y ya berarti kan yang diintegralkan artinya kita fokusnya terhadap ini untuk yang variablenya itu adalah y dia dianggapnya sebagai suatu koefisien atau konstanta berarti e pangkat t1 x ini kalau diintegralkan terhadap x jadi apa jadi kalau diintegralkan jadi 1 per t1 per t1 dikali e pangkat t t1 bu betul t1 x ya bintang ya ini mesti integralnya 0 sampai dengan t hingga betul ini nanti kita tulis batasnya dari t sorry x nya dari 0 sampai dengan y dikalikan dengan e pangkat ini bisa kita sederhanakan misalnya negatif y nya kita keluarkan menjadi 1 dikurang d gitu ya d y oke sekarang kita selesaikan dulu yang ini ya jadi disini saya tulisnya begini aduh integral 0 sampai dengan t hingga ya saya tulis dulu yang sisi kanannya ini e pangkat negatif y dikali 1 dikurang t oke kemudian dikalikan dengan ini 1 per t1 oke e pangkat t1x disubstitusikan y maka e pangkat t1y dikurang t1y e pangkat 0 yaitu 1 paham sampai sini paham ibu paham ya paham ya teman-teman yang lain ibu paham ya begini bertanya ibu iya sebentar kok tnya jadi hilang semua iya 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 silahkan itu yang min y dikali dalam kurung 1 min t dari mana ya ibu oke ini t2 sebentar ini abdul ya iya ibu bentar dari ini kalau kita gabungkan jadi apa e pangkat t2y dikurangi y bukan iya ibu betul ya jadi kalau y nya kita keluarkan jadi e pangkat negatif y 1 dikurangi t2 betul gak ya betul ya ibu betul dari situ ya teman-teman ya tadi gak saya tulis lagi bu kenapa sih negatif y yang dijadikan faktornya begitu ya yang dikeluarkan tidak positif y boleh tapi ya teman-teman kalau di integral nih ini triknya gitu ya kalau misalnya dia pangkat negatif ini apalagi eksponensial ya itu sebaiknya yang negatif yang dijadikan faktornya kenapa? karena pada saat pengintegralan dan batasnya itu sampai dengan tahinga dia bisa kita turunkan kita rubah formatnya jadi 1 per e pangkat y sekian gitu kan nah ketika dia dipangkatkan tahinga nanti maka menjadi e pangkat tahinga itu adalah tahinga nah 1 dibagi tahinga itu berapa? 0 0 gitu jadi nanti hasilnya jadi lebih mudah teman-teman ya dibandingkan kalau nanti yang dikeluarkan dari faktor yang dikeluarkan itu adalah yang positif y kalau y disini kan jadinya t2 dikurang 1 ya gitu jadi triknya itu adalah yang negatifnya yang dikeluarkan oke ya ini asal-usul kenapa si ini eh si ini bisa menjadi ini ya betul tidak ini setelah disubstitusikan nilai y sorry nilai x-nya antara 0 sampai dengan y betul ya 7 ya nih kan 1 per t 1 nya adalah suatu konstanta kita keluarkan kesini ya kemudian kan ini e pangkat t1 dikali x kan x-nya ini tadi ini adalah si pengintegralan terhadap x maka x-nya kita substitusikan batas atasnya adalah y maka menjadi e pangkat t1 dikali y oke dikurangi batas bawahnya adalah x-nya sama dengan 0 maka e pangkat t1 dikali 0 artinya e pangkat 0 e pangkat 0 itu sama dengan 1 ya jadi ini hasil pengintegralannya 1 per t1 dikali e pangkat t1 y dikurang 1 begitu nah sekarang kita integralkan yang kedua kita tulis ulang ya ini kan t1 konstanta coba kita pindahkan ke depan integral ya jadi sama dengan 1 per t1 integral dari 0 sampai dengan tahingga e pangkat negatif y 1 dikurang t2 dikali ya e pangkat t1y dikurang 1 dikurang 1 dy nah kita boleh kalikan dulu nih masing-masing ya jadi integral dari 0 sampai tahingga e pangkat kita jumlahkan berarti ya negatif y dikali 1 min t2 ditambah t1y begitu dikurangi e pangkat negatif y dikali 1 dikurang t2 dy paham sampai sini apa nih bu oke sekarang nah kita integralkan terhadap y jadi apa 1 per t1 panjang oke untuk yang ini hasil integralnya apa kalau mau dirubah pangkatnya jadi pangkat yang biasa dulu boleh gak mau ada faktornya boleh ya coba akhirnya kalian bingungin di karena ada faktornya atau disertakan gitu ya oke kita tulis e pangkat negatif y ditambah t2y gitu kan ditambah t1y dikurangi e pangkat negatif y ditambah t2 jadi balik lagi ya oke ya berarti ini jadi 1 per t1 nah ini harusnya bisa ayo yang suku sebelah kiri nih jadi apa hasil integralnya sebentar sebentar ibu sebentar ibu bagaimana sebentar ibu oh sebentar oke minta lagi coret-coret 1 1 per t1 ditambah t2 dikurangi 1 dikari e pangkat min y plus t2y plus t1y kalau yang bagian yang bagian kirinya oke sebentar 1 per t1y ditambah t2 ditambah t2 dikurangi 1 dikurangi dikali dikali e pangkat nah ini sama aja ya sama yang atasnya oke oke lalu dikurangi 1 per 1 per oh ini ada yang hilang nih ini ya t2 ya 1 per t2 min 1 oke t2 min 1 dikali e e pangkat min y plus y plus y t2 oke bagus bintang ya baru kita substitusikan y nya itu dari 0 sampai dengan k hingga ya ketika e pangkat suatu fx teman-teman maka integralnya itu adalah 1 dibagi dengan turunan dari fx nya terhadap si ya jangan bingung saya tahu kalian bisa sebetulnya ya jadi mungkin apa namanya khawatir takut salah dan lain sebagainya ya jadi jangan lupa ya konsep dari integral eksponensial dan juga turunannya nah sekarang kita lanjutkan ya 12 sedikit lagi ya oke kita tulis ulang dulu 1 per T1 saya zoom aja kali ya sebentar nah 1 per T1 kemudian oke dikalikan dengan 1 per T1 ditambah T2 dikurangi 1 oke dikalikan dengan E pangkat negatif Y plus T2 plus T2 plus T1 plus T1 Y dikurangi untuk semuanya dikurangi dikurangi betul ya pakai kurung biar kita tahu ya setelah tanda negatif dikurangi kita tulis ulang dulu 1 per T2 dikurangi 1 T pangkat negatif Y ditambah Y dikali T2 oke Y nya dari 0 sampai dengan nah enggak nah ini akan kelihatan nanti 1 per T1 ya dikali K 1 per T1 plus T2 dikurang 1 dikali oke T pangkat ya kita ini bisa merubahnya jadi 1 per T pangkat Y dikurang T2 Y dikurang T1 Y paham enggak teman-teman kenapa bisa menjadi seperti ini paham 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 ya oke dikurangi 1 per T2 min 1 atau langsung saja ya ditambah min 1 gitu ya ditambah disini negatif 1 2 min 1 dikali 1 per E pangkat negatif sorry Y dikurangi Y dikali T2 ya batasnya Y nya dari 0 sampai dengan sehingga oke ya ini bisa kita tulis 1 per T1 nah ketika Y nya sama dengan tahingga maka ini menjadi 1 per T1 plus T2 kurang 1 ya dikali 1 per tahingga 1 per tahingga tadi adalah 0 jadi sebenarnya ini jadi 0 kali sekian jadi 0 paham teman-teman paham ya ini kalau tahingga jadi 1 per tahingga kan E pangkat tahingga gitu ya jadi sama dengan tahingga 1 per tahingga 0 jadi ini 0 sebelah kanannya juga pasti 0 kan gitu ya maka hasilnya adalah 0 0 dikurangi ya dengan ketika Y nya sama dengan 0 berarti 1 per T1 plus T2 kurang 1 kan dikali ya 1 per E pangkat 0 ini dikalikan 0 ini kali 0 E pangkat 0 itu sah 1 ya berarti ini 1 per 1 atau hasilnya sama dengan 1 jadi tersisa 1 per T1 plus T2 kurang 1 gitu ya ini saya gak tulis ulang panjang soalnya oke ditambah negatif 1 per T2 dikurang 1 dikali ini juga ya 1 per E pangkat 0 ya 0 dikurang 0 0 1 jadi hanya tersisa adalah si negatif 1 per T2 dikurang 1 nah ini 1 per T1 ya jadi ini lihat negatif ya ini ketemu ini jadi positif jadi boleh kita tulis mungkin yang positif dulu 1 per T2 kurang 1 dikurangi 1 per T1 plus T2 dikurang 1 sampai sini aja tidak perlu disederhanakan teman-teman ya bisa paham sampai sini kalau mau dibuat bisa paham Ibu paham ya 1 per T1 dikali kalau mau nanti panjang juga ujungnya udah sampai sini aja ya sampai sini juga sudah yang penting sudah ada hasil akhirnya ya ini bentuk fungsinya dari FPM bersamanya tadi kalian diminta MT1 MT2 ya nah ini MT ya fungsi pembangkit momen bersamanya oke ini adalah hasil akhirnya dimana T1 dan T2 nya adalah anggota bilangan T2 gimana teman-teman sudah mulai panas sudah mulai ngebuh halo halo kalau integral kalau integral belum ngebuh tapi kalau yang diskret ngebuh oh justru bintang ngebuhnya yang diskret iya bu berarti bintang integralnya jago ya bisa ya bisa ya teman-teman yang lain gimana paham atau tidak ada yang ingin tanya kan dari saya aman ibu ya kemudian saya Dastin Dastin aman gak Dastin aman bu insyaallah aman Fauzan aman gak Fauzan aman bu aman apa yang aman Fauzan disini oke Grace aman Grace iya bu oke ya apa lagi nih tapi tapi gak ada ya tadi masuk lagi kah Tania tadi masuk semua ibu tapi kayaknya sinyalnya pada keganggu jadi pada keluarga oke kalau begitu tidak apa-apa ya teman-teman ini materi materi kita hari ini ya jadi sampai dengan fungsi pembangkit momen gabungan marginal ya dan bagaimana kita bisa mencari nilai ekspektasi dari FPM marginal masing-masing gitu silahkan dipelajari ya nanti saya usahakan memberikan soal latihan ya agar kalian bisa mencobanya di tempat masing-masing ini adalah materi terakhir dari joint distribution ya jadi dari awal sekali kita mempelajari karakteristik atau syarat suatu fungsi dikatakan fungsi bersama ya baik untuk fungsi peluang maupun fungsi densitas bersama kemudian bagaimana kita mengidentifikasi fungsi densitas atau fungsi peluang marginal dari situ kita bisa melihat juga ada fungsi peluang bersyarat ya atau fungsi densitas bersyarat kemudian juga ada ekspektasi gabungan ada ekspektasi bersyarat ya ada momen gabungan ya ada momen gabungan kemudian ada fungsi pembangkit momen gabungan dan fungsi pembangkit momen marginal ya jadi konsepnya antara satu sama yang lain itu saling berhubungan dan merupakan pengembangan dari konsep pada PAU Bacak Tunggal jadi kalau kalian PAU Bacak Tunggal sudah paham kesini hanya tinggal apa ya lebih ke teknis perhitungannya saja hanya nanti kita kalau luring mungkin lebih banyak berlatih bagaimana untuk yang sifat PAU Bacaknya kontinu ya seperti kemarin kan yang mungkin menghitung integral berdasarkan luas daerah mungkin bisa kita coba beberapa kali lagi ya biar teman-teman lebih paham karena kalkulus integralnya masalahnya adalah bersamaan nih kalian kuliahnya dengan statma satu ya jadi beriringan gitu jadi mungkin ada konsep yang seharusnya sudah kalian kuasai ya dan disini kalian juga masih belajar gitu ya jadi harus terbanyak latihan lagi kalkulus integralnya sudah sampai materi apa kalau boleh tahu sudah aplikasi bu sudah aplikasi integral lipat 2 mungkin pertemuan selanjutnya bahasanya integral lipat 3 oke integral lipat 2 sudah apa namanya sudah sampai bagaimana cara menghitung luas daerahnya sudah ibu sudah ya dosennya siapa bintang bu elis salsabila oke ya seharusnya sudah ya bu elis disiplin ya terkait jadwal kuliah jadi insyaallah sudah sampai sana oke jadi nanti silahkan dibuka kembali buku catatannya ya untuk mengulang kembali apa yang kita pelajari hari ini barangkali tadi saya ada keliru dalam perhitungan atau dan lain sebagainya silahkan dicatat ulang di buku catatan insyaallah ini pertemuan keberapa berarti tahniah ke sebelas ibu ke sebelas ya insyaallah semoga lancar terus perpuliahan kita ya kalaupun ada kape jangan terlalu banyak begitu jadi minggu depan berarti kalau bisa luring ya teman-teman ya ya tahniah ya seharusnya kalau hari ini itu luring atau daringnya kalau di jadwal sebenarnya luring ibu sebenarnya sebenarnya luring yang kemarin jangan dihitung minggu lalu karena kan kita memang libur kita sudah pertemuan terakhir daring kan luring ibu pertemuan terakhir ya sudah nih daring berarti besok luring lagi gitu aja ya iya ibu jadi insyaallah minggu depan kita usahakan luring sama beberapa soal latihan lah ya yang mungkin tidak sempat atas pada saat pembelajaran daring baik teman-teman semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat apa namanya silahkan dibuat kembali insyaallah minggu depan kita bertemu di kampus ya dengan kondisi sehat selamat berkumpul mungkin yang masih ada di kampung halaman sehat-sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu ya sama-sama silahkan lanjut